Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Gulam Harisal Kelas KL3B dan N1 saya 1503-034 Nah saya adalah mahasiswa politenik negeri Cilacap Curusan Nenek Anetronika Brody, Delica, dan Nenek Ristik Nah pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit membahas tentang Atau mempresentasikan tentang Proposal tugas air saya Sebagai Uas mata kuliah Bahasa Indonesia Nah jadi Para proposal tugas air saya Disini saya memiliki sebuah judul Sudul tugas air yaitu Dengan Pengembangan rancang bangun Prototipe mesin pengering badi Berbasis temperatur Kontroller rack C100 Nah Seharusnya kita langsung Menuju ke Kedahuluan Nah disini saya Membuat latar belakang Bisa dilihat yaitu Di negara kita sendiri Pertanian adalah salah satu industri Terbesar di dunia Nah Itu juga sudah dijelaskan United Nation Foods And Agricultural Organization Nah yaitu yang mengapakan Dalam sektor ini Mempekerjakan kurang lebih 1,3 miliar manusia Setara langsung Kelahan pertanian di seluruh dunia Nah Sehasil pertanian di Indonesia Mampu dijadikan Komoditas umpul Dalam persenangan global Oleh karena itu Untuk mencapai kondisi Seperti ini Sudah selayaknya Komoditas 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 umpul Di Indonesia Diberdayakan dengan baik Dan dikelola secara intensif Guna menciptakan Suasem badan Tangan yang pergi Yang baik Bermasyarakat Nah Apalagi Indonesia itu merupakan Negara agraris Dimana 40 persen Mata pencaharian Mayoritas bentuknya Itu bertani Atau berdusok tanam Nah Banyakan petani itu Bertocok tanam padi Dikarenakan padi itu Makanan pokok Masa Indonesia Nah Disilasan juga Berdasarkan BPS Atau badan Pusat statistik Pertahun 2019 Produksi padi Di Indonesia Lebih dari 54,6 juta ton Nah Dengan Penghasil terbanyak Di Jawa Tengah Mencapai Lebih dari 96,6 ton Jadi terlihat Sekali ya Badi itu Adalah Selain dari Mata pencaharian Untuk para petani Dan juga Merupakan makanan Pokok Bagi masyarakat Indonesia Nah Nah Untuk Pengolahan padi Yang menjadi beras Melalui Banyak proses Melalui Dari Penangan Penangan Badi Pengayakan Kemudian Mengerikan Badi Nah Badi yang sudah kering Disimpan dalam Budang Serta Sebagian lainnya Dikiling menjadi Beras Untuk dikonsumsi Nah Badi yang telah dipanen Kemudian Memiliki Dua komponen Utama Yaitu Air Dan Bahan kering Nah Air yang digantung Dalam Badi tersebut Kadar air Badi panen Umumnya Masih tinggi Yaitu 20-25% Tergantung Cuaca Pada saat Pemanenan Badi Yang kehatian Pasar Hanya Mampu Disimpan Masyarakat 36-88 Jam 48 Jam Dan Harus Cepat Dikeringkan Agar Tidak Terjadi Kerusakan Atau Apa sih Kayak Pemusukan Pada Badi Badi Yang Bercamur Jika Tidak Harus Cepat Dikeringkan Lama Pengeringan Dengan Sinar Matahari Yang Normal Rata Berkisar Antara 8 Sampai 15 0 Kurang Lebih 7 Jam Dan Pengadukan Dilawan Setiap 2 Jam Nah Pengeringan Badi Bertujuan Menurunkan Kadar Air Sehingga Badi Dapat Disimpan Lama Dan Mutu Badi Dapat Dijaga Agar Tetap Baik Atau Tidak Kuning Tidak Berkecambah Dan Tidak Berjamur Seperti Itu Nah Dilanjut Menghadapi Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global Pengeringan Secara Tradisional Sering Hidup Efektif Dan Efisien Nah Hal Sebut Dikarenakan Cuaca Yang Tidak Dapat Diprediksi Sehingga Pati Tidak Dapat Kering Dan Menyebabkan Kerusakan Seperti Pembusukan Berjamur Tempuk Camba Putir Kuning Serta Serta Menjadikan Air Atau Menjadikan Harga Pati Yang Tidak Stabil Nah Banyak Masalah Untuk Masalah Pengeringan Juga Menggunakan Jika Bergantung Pada Cuaca Yang Tidak Dapat Diprediksi Tersebut Nah Jadi Berdasarkan Lata Belakang Tersebut Penulis Memiliki Solusi Dengan Membuat Sebuah Alat Pengering Berbasis Imperator Kontrol Dengan Sumber Panas Menggunakan Heater Nah Sebenarnya Untuk Alat Tersebut Sudah Ada Sudah Tercipta Namun Disini Penulis Itu Mengembangkan Nah Apa Yang Dikembangkan Jadi Penulis Disini Mengembangkan Apa Yang Belum Apa Yang Belum Ada Di Alat Yang Sudah Tercipta Tersebut Nah Pemulanya Alat Yang Akan Penulis Buat Yaitu Yaitu Mekanis Kerjanya Dengan Secara Otomatis Seperti Pengolahan Badi Yang Sudah Kering Secara Otomatis Dengan Merubah Taf Dengan Bersitilis Untuk Pempercepat Pengeringan Jadi Semua Alat Semua Sistem Semua Sistem Yang Semua Sistem Alat Pengering Sudah Ada Itu Belum Sebenarnya Otomatis Jadi Penulis Mengembangkan Agar Sistem Alat Tersebut Semuanya Berjalan Secara Otomatis Agar Mempermudah Dan Juga Efektif Dan Efisien Pada Waktu Selanjutnya Untuk Perumusan Masalah Pada Penulis Eh Pada Pemusalingnya Yaitu Bagaimana Cara Membuat Rancang Bangun Mesin Pengering Pada Badi Otomatis Bagaimana Pengaruh Hubungan Suhu Dan Waktu Pada Proses Pengeringan Badi Dalam Mencapai Kadar Air Yang Sesuai Standar Mutu Nasional Berapa Lama Waktu Dan Suhunya Diputukan Dalam Proses Pengeringan Badi Bagaimana Cara Membuat Pengeluaran Badi Dari Pengering Bekerja Secara Otomatis Nah Tentunya Terdapat Juga Batasan Masalah Nah Ada Prototype Mesin Pengering Badi Menggunakan Daya 800W Dengan Dimensi Diameter 60cm Tinggi 80cm Nah Menggunakan Timmer AC 220V Serta Menggunakan Sensor Kadar Air YL 69 Nah Menggunakan Varietas Jenis Badi Impari 32 Dengan Kapasitas 2kg Jadi Belum Bisa Memlebihi Kapasitas 20kg Karena Ini Prototype Terus Menggunakan Varia Persubuh Dalam Pengeringan 32 Derajat Cersius Sampai 42 Derajat Cersius Indikasi Kekeringan Badi Sesuai Standar Mutu Nasional Diangga Memiliki Kader Air 14% Itu Beberapa Masalah Yang Penulis Buat Tujuan Tugas Air Ini Dibuat Membuat Sistem Pengeringan Badi Otomatis Untuk Mempercepat Waktu Pengeringan Badi Terus Mengetahui Pengaruh Suhu Dan Waktu Dalam Proses Pengeringan Badi Dalam Mencapai Kadar Air Badi Yang Sesuai Standar Mengetahui Waktu Dan Suhu Yang Paling Efisien Dalam Pengeringan Badi Mempermudah Pengeluaran Badi Yang Sudah Kering Secara Otomatis Dan Manfaat Pugas Air Ini Untuk Bagi Mas Iswa Yang Pertama Menambah Pengetahuan Tentang Pemanfaatan Tenaga Listrik Di Bidang Pertanian Yang Kedua Meningkatkan Kreativitas Dalam Mengembangkan Teknologi Serta Dapat Mengimplementasikan Ilmu Yang Diperoleh Selama Masa Pergolahan Nah Apa Manfaat Bagi Masyarakat Yang Pertama Diharapkan Alat Ini Dapat Digunakan Dalam Bidang Pertanian Serta Memudahkan Dalam Proses Pengerian Badi Dan Yang Kedua Dapat Menjadi Pelopor Dalam Bidang Pertanian Di Masyarakat Untuk Mulai Menggunakan Peralatan Modern Dalam Pertani Nah Yang Ketiga Mempermudah Dan Efisiensi Untuk Para Pertani Menggunakan Alat Karena Sudah Bekerja Dengan Sistem Otomatis Begitu Teman Metodologi Nah Pertama Metodologi Yang Digunakan Dalam Pembuatan Kesair Ini Pertama Study Literatur Yang Kedua Perancangan Perangkat Keras Yang Ketiga Pengujian Dan Analisa Dan Yang Keempat Pembuatan Laporan Lanjut Kita Menuju Ke Perb Dua Yaitu Lentasan Teori Nah Jadi Untuk Metode Pengumpulan Data Penelitian Dilopan Dengan Cara Membelajari Jurnal Dan Literatur Penelitian Yang Mendukung Seperti Itu Jadi Disini Penulis Sudah Memiliki Teori Teori Atau Memiliki Penelitian Penelitian Atau Mencari Referensi Dari Penelitian Penelitian Alat Pengering Yang Sudah Ada Agar Untuk Penulis Kembangkan Seperti Ada Penelitian Proses Pengelitian Badi Otomatis Juga Sebenarnya Telah Dilakukan Oleh Muhammad Mah Ros Adim Nah Itu Membuat Pengering Badi Bebasis Sistem Otomasi Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kualitas Badi Terus Masuk Akan Suga Jadi Perbedaannya Adalah Pada penelitian Kali ini Penulis Akan Mengembangkan Sistem Pengelitian Badi Menggunakan Temperatur Controller Rack C100 Dengan Merubah Seluruh Mekanis Kerja Yang Masih Menggunakan Manual Menjadi Otomatis Sistem Ini Juga Diharapkan Dapat Menambah Koeficien Waktu Penggunaan Dan Mempermudah Penggunaan Alat Bagi Masyarakat Nah Begitu Tentunya Terdapat Bahan 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 Atau Alat Yang Digunakan Untuk Menciptakan Alat Ini Nah Bahan Utama Tentunya Adalah Badi Nah Yang Ngedua Ada Electrical Heating Elemen Yaitu Ini Digunakan Untuk Ini Teori Dari Heater Ini Adalah Heater Atau Elemen Kemanas Listrik Ini Digunakan Sebagai Salah Satu Kegelan Gerjong Yang Mendapatkan Subuh Dari Subuh Dari Suatu Sat Sampai Ke Suhu Tinggi Nah Dan Sumber Panas Yang Dhasilkan Oleh Elemen Masyarakat Bersumber Dari Kawat Ataupun Pita Bertahanan Listrik Tinggi Biasanya Bahan Yang Digunakan Adalah Kawat Niklin Yang Dikulung Menyupai Bener Spiral Dan Dimasukkan Dalam Song Atau Vipa Sebagai Pelindung Dan Dia Liri Arus Listrik Pada Ketujungnya Dan Dilapisi Oleh Isolator Listrik Yang Mampu Meneruskan Panas Dengan Baik Hingga Aman Jika Digunakan Ada Temperature Controller Controller Rex C100 Nah Apa Itu Model Controller Yang Menggunakan Probe Sensor Cultable Thermocopper Nah Kontroll Ini Memiliki Kemampuan Pengukuran Atau Pengaturan Suhu Sampai Maksimal 400 Derajat Celsius Bisa Tidak Bentuk Gambarnya Misalnya Ada Blower Nah Blower Mesin Atau Alat Yang Menaikan Atau Mempebesar Tekanan Udara Atau Gas Yang Akan Dialarikan Dalam Suatu Ruangan Tentu Juga Sebagai Pengisapan Atau Penyakuman Penyakuman Udara Atau Gas Tentu Terlalu Jadi Uwap Panas Yang Uwap Panas Atau Gas Panas Yang Diasatkan Oleh Heater Nanti Akan Dinaikkan Dengan Udara Dengan Blower Agar Panasnya Menyebar Kedalam Padi Yang Keringkan Secara Kerjanya Nah Saatnya Terdapat Motolistrik Motolistrik Termasuk Dalam Kata Gormus Listrik Dinamis Dan Merupakan Sebuah Perangkat Elektromagnetik Yang Mengubah Energi Listrik Menjadi Energi Mekanik Selanjutnya Ada Dimer Nah Dimer Adalah Suatu Rangkaian Yang Bisa Mengatur Lampat Kencang Putaran Motor AC Bata Rangkaian Ini Terdapat Diga Komponen Yaitu Komponen Diak Kriak Dan Potensiometer Jadi Dimer Sama Aja Potensiometer Untuk Mengatur Lampat Kencang Putaran Motor AC Tersebut Nah Terdapat Sensor Kelom Beban Sensor Kembali Sesuatu Untuk Merleksi Adanya Perlukan Fisik Atau Kimia Nah Sensor Kelom Beban Digunakan Digunakan Untuk Mengecek Atau Melihat Kadar Air Pada Padi Apakah Sudah Sesuai Dengan Standar Nasional Atau Belum Nah Itu Sudah Digunakan Untuk Mengetahui Bahwa Padi Sudah Kering Atau Belum Nah Jika Jika kita Pada Prokos Disesuaikan Kadar Airnya Batasnya Sampai Berapa Nah Maka Jika Badi yang Sudah Melalui Proses Pengeringan Dan Sudah Dicek Dengan Kadar Air Kadar Air Dengan Sensor Kadar Air Dan Sudah Memenuhi Batas Sesuai Bada Dengan Doga Maka Maka Alat tersebut Akan Mengeluarkan Badi Secara Otomatis Nah Ini Adalah Yang Paling Menting Pada Sistem Pada Program Yaitu Arduino Uno Nah Sudah Jelas Salah Satu Varian Dari Produk Bold Micro Control Adano 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 Terkecil Menggunakan Micro Controller Admica 328 Untuk Arduino Nomor Tiga Sudah Jelas Ini Adano Uno Nah Sebenarnya Kita Menuju Ke Part Tiga Yaitu Metode Pengerjaan Nah Yang pertama Itu Ada Metode Pencarian Data Nah Data Yang Penulis Gunakan Yaitu Dengan Mempelajari Literatur Seperti Jurnal Buku Surat Ederan Atau Dokumen Lain Yang Membah Tahan Proses Penggeringan Badi Nah Metode Ini Terapkan Dalam Pencarian Data Sekunder Dan Data Kualitatif Nah Pencarian Data Pada Metode Ini Didapatkan Standar Nilai Kadar Air Badi Batasan Suhu Yang Diberolehkan Dalam Pengeringan Badi Nah Metode Pengumpulan Data Penelidian Menggunakan Data Pendukung Yang Diperoleh Dengan Metode Pengumpulan Data Yang Relevan Nah Metode Pengumpulan Data Yang Digunakan Metode Observasi Nah Metode Observasi Merupakan Bagian Dari Pengumpulan Data Primer Dalam Penelidian Observasi Dilakukan Meng Pengamatan Secara Langsung Pembacaan Alat Ukur Jenis Observasi Menggunakan Adalah Memonitoring Pembacaan Alat Ukur Atau Termometer Kadar Air Fall Meter Amper Meter Setup Wah Berdasar Proses Penelidian Selanjutnya Metode Pengolahan Data Menjelaskan Prosedur Pengolahan Data Dan Analisa Data Sesuai Dengan Pendekatan Data Yang Dilakukan Dalam Proses Pengeringan Padi Data Yang Digumpulkan Mulai Dari Nilai Suhu Waktu Nilai Arus Nilai Tekanan Kecapatan Blower Akan Diolah Dalam Bentuk Grafik Hubungan Ini Juga Perhitungan Daya Yaitu Daya Sama Dengan Tegangan Kali Arus Kali Faktor Daya Faktor Daya Yang Digunakan Yaitu 0,85 Nah Metode Perancangan Alat Nah Berada Desain Perencanaan Disini Penulis Masih Tidak Jauh Beda Menggunakan Desain Dari Alat Yang Sudah Dikunakan Menciptakan Pengembangan Untuk Pada Program Agar Sistemnya Menggunakan Seluruh Seluruh Secara Otomatis Seluruh Seluruh Desain 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 Dari Depan Ini Dari Atas Dilihat Dari Belakang Dan Ini Adalah Pengaduk Dan Ini Adalah Desain Panel Kendalinya Di Semua Kendali Kendali Pada Alat Ini Tertawa Dalam Box Panel Nah Saya Ada Flowchart Nah Dilihat Flowchart Akan Saya Bacakan Yaitu Dari Kita Mulai Mulai Program Kita Tekan Button Satu On Yaitu Motor Off Header Off Tower Off Jika Ditekan Maka Header On Lower On Motor On Setting Suhu Kejahmatan Setting Suhu C Setting Suhu Rack C100 Lalu Pengaringan Pembacaan Datar Air Datar Air Sesuai Lalu Sistem Mati Otomatis Setelah Gatar Air Dan Mengeluarkan Mubat Yang Serbik Jadi Pinsip Kerja Sistem Yang Dirancang Saat Sampai Saturkan Maka Serta Hidrat Akan Bekerja Dan Dikanalikan Oleh Pemontor Suhu Rack C100 Terdapat Blok Diagram Yang Berfungsi Untuk Berjelas Sistem Kerja Alat Bisa Dilihat Blok Lebih agak Ini Pada Bagian input Terdapat Sensor Suhu Sensor Kerja Air Nah Ada Proses Ada Heater Blower Arduino Motor Dan Outputnya Terdapat LCD Suhu Atau Kerja Air LCD Menampilkan Suhu Dan Kerja Air Sebenarnya Metode Pengujiannya Nah Intima Kalibrasi Alat Nah Pengalibrasian Itu Sangat Diperlukan Untuk Mencoba Menjegah Kekeliruan Dalam Pembacaan Alat Ukur Nah Ada Pengujian Alat Nah Pengujian Ini Melibuti Pengujian Perangkat Keras Alat Penguruhi Bati Sebagai Bentuk Antisipasi Dan Memastikan Alat Bantu Pengambilan Data Bekerja Dengan Baik Sehingga Data Yang Dikeroleh Nantinya Maksimal Pengambilan Data Dan Yang Mengganggu Kerja Alat Bantu Pengambilan Data Kemudian Data Yang Telah Diambil Diolah Sehingga Dilakukan Analisa Mengenai Kinerja Alat Nah Ini Ada Kabel Pengujian Alat Nah Disini Terdapat Poin Poin Ada Ada Suhu Yang Digunakan Kelembaban Dari Awal Sampai Akhir Waktu Dan Kecepatan Keluar Nah Ini Ada Satu Alatan Ada Multimeter Ada Teg Tang Potong Tang Kombinasi Tang Lanci Parallometer Gaji Tangan Gereja Tangan Purtangan Openg Plus Openg Min Masin Lask Dan Spen Nah Bahan Bahan Yang Dengunakan Itu Ada Light C100 Heater Blower Motor Asset Timber Bat Aluminium Zhello Lampu Indikator Suplar Lamin Art Strip Penghantar Bearing Arduino Uno Sensor YL969 LCD Power Supply 12V Nah Untuk Jadwal Kegiatan Untuk Jadwal Kerja Yang Dengunakan Penulis Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Dipergerakkan Jadwal Ini Akan Menjabarkan Tentang Apa Yang Harus Dikerjakan Selama Empat Minggu Dalam Sebulan Nah Berikut Jadwal Kerja Yang Telah Disusun Dan Direncanakan Kek Proses Pembuatan Tugas Akhir Tersebut Dapat Berjalan Sesuai Dengan Rencana Awal Nah Ini Sudah Terdapat Jadwal Pergiatannya Berbulan Juli Dimulai Minggu Kedua Terdapat Seminar Tugas Akhir Dan Desain Alat Itu Berbulan Agustus Selama Tiga Minggu Dari Minggu Pertama Sampai Minggu Tiga Selanjutnya Pengumpulan Komponen Yaitu Berbulan Awal Agustus Minggu Pertama Sampai Sampai Awal Minggu Sampai Minggu Pertama Bulan Oktober Nah Konstruksi Alat Pada Minggu Ketiga Bulan Agustus Sampai Minggu Pertama Bulan Oktober Pengumpulan Datanya Minggu Ketua Bulan Oktober Sampai Minggu Pertama Bulan November Nah Laporan Laporan Itu Pada Minggu Ketua Minggu Ketua Bulan September Sampai Minggu Pertama Bulan November Nah Repisi Laporan Pada Minggu Ketua Bulan November Sampai Minggu Ketiga M4 Bulan November Nah Sidang Tugas Akhir Itu Pada Minggu Pertama Bulan Desember Sampai Minggu 2 Desember Nah Gitu Nah Ini adalah Daftar Pustaka Atau referensi Referensi Yang saya gunakan Untuk Menciptakan Proposor Tugas Air Ini Baik Mungkin Presentasi Dari Saya Cukup Sekian Dan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Presentasi Kali Ini Bisa Dipahami Dan Bisa Menambah Sebagai Wawasan Pendenggar Nah Baik Mungkin Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati